Jangan juga lahan-lahan sudah dengan harga 10 juta per meter, itu sudah mulai banyak yang laku. Bertempat di Golden Tulip Bolrom, pemerintah Kota Batu bersama dengan DPRD Kota Batu dan jajaran SKPD terkait mengadakan rapat pembahasan rancangan awal rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Batu tahun 2025 hingga 2045. Diadakan oleh Bapelit Bangja Kota Batu, rapat pembahasan ranwal RPJPD Kota Batu ini juga dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kota Batu Zadem Efisiensi serta Wakil Ketua 1 DPRJ Kota Batu Nur Rahman. Dalam rapat ini disampaikan terkait dengan evaluasi RPJPD Kota Batu tahun 2005 hingga 2025 di mana hasil capaian pembangunan hingga tahun 2022 yaitu sebesar 87,17 persen yang mana hal ini masuk dalam capaian kategori tinggi. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat jika dibandingkan dengan kondisi awal RPJPD. Namun demikian, hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan terobosan inovasi dan kerja yang lebih berkualitas untuk mencapainya. Selanjutnya, terdapat beberapa rekomendasi yang diberikan antara lain pembangunan ekonomi diarahkan pada keberlanjutan dan inklusivitas. Penincanaan didasarkan pada manusia sebagai subjek pembangunan dan mempedomani rekomendasi atas evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD Kota Batu tahun 2005 hingga 2025 oleh Bapeda Provinsi Jawa Timur. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV Melaborga.